SS SS wih lindes itu gua apa namanya gua lihat itu disitu banyak air radiatornya di iya kenapa mbak ada apa enggak mbak nggak ada saya nggak ngambil apa cuma iya enggak 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 kebanyakan pasti jatuh saya anterin doang setnya nolongin kalau tahu kayak gini ceritanya enggak serius mungkin aku udah yakin banget tau enggak mbak ini kalau nggak percaya di itu coba temennya bawah enggak coba tahu dititipin temennya enggak kamera record 123 alhamdulillah nanti malam wazzeh ini video ini gua buat tuh sebelum malam tahun baru cuy jadi nanti malam tahun baru ya kan nggak tahu nih gua nanti malam mau kemana dan mau ngapain ya kan gabut banget pokoknya Oke semuanya alho assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kebar kalian semua semoga baik-baik saja untuk saat ini dan pada kesempatan kali ini gue mau nyoret nih gue sendiri dulu gue habis pulang kerja ya kan pulang kerja terus aduh bosen di rumah ya kan kayaknya ini nyorat sebelum malam tahun baru tuh kayaknya tuh rame itu di pinggir-pinggir jalan di mana itu mungkin rame gitu ya ya Bismillahirrahmanirrahim kita mulai berjalanan ini ya ini kayaknya tuh apa masih ada yang kurang beres motor gue cuy soalnya indikator indikator apa namanya indikator temperatur tuh suhunya itu masih ada agak-agak error sedikit oke Bismillahirrahmanirrahim kita jalan cuy hahaha oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi 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 selamat siang selamat sore buat para penonton semua buat para subscriber semua buat yang baru menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah mengunjungi channel ini dan terima kasih sudah mengklik video ini walaupun video ini atau channel ini tidak pernah bermanfaat buat kalian semua tetapi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini menjadi bermanfaat ya setidaknya bisa menghibur buat kawan-kawan semua ya nggak tahu kita mau kemana yang jelas kita gaskan-gaskan aja ya kan ya ngikutin arah roda berjalan kita itu mau kemana yoi nggak ada tujuan sih jujur hahaha gablek orang-orang kerjaan ya kayak gini gue tuh kalau gabut ya kayak gini cuy gabut dirumah ya ya keluar gitu gablek gabut dirumah ya keluar gitu woi rame banget gela gela pada mau tahun baruan kemana sih nih oke kita mau ke kiri gue mau coba ke arah mana ya bingung gue cuy hahaha ini pasti kalau malem-malem menyambut malam tahun baru itu biasanya tuh sore khususnya di Jakarta itu mungkin rame banget cuy gue dulu udah pernah punya pengalaman ya punya pengalaman pertama awal-awal gue di Jakarta ya kan awal-awal gue di Jakarta itu gokil cuy goblok hahaha goblok ya gimana ya eh ya macet cuy gue mau kesana sebenernya macet apa namanya ya gokil banget goblok banget sumpah kayak orang hilang beneran gue tuh jalan sama anak-anak ya kan berapa orang nemu orang kalau nggak salah gitu kan liatnya kita mau ke Anshol mau ke Anshol itu kita berangkat hanya mau 6 orang pulangnya itu sendiri-sendiri hilang semua gablek di sana itu pada hilang semua bangke bangke mana gue aduh baru pertama kali ke Jakarta lagi tuh kayak orang hilang beneran sumpah kayak orang hilang gablek kalau malam tahun baru tuh kayak gini nih malesnya kalau jalan keluar cuman ya emang ini yang gue cari cuy hahaha jadi macet-macet gimana gitu hahaha gablek bangke bangke biasanya kan orang nyari tuh nyari yang lancar nyari yang nggak macet gitu ini kebalik mana nyari yang macet gitu hahaha malam tahun baru secara kita 2 tahun hampir 3 tahun nih ini 2 tahun ya kita 2 tahun itu tidak tidak ngerasain yang namanya ngerayain tahun baru cuy jadi ya maklum lah kalau seumpama nanti nanti malam ini ya nanti malam ini bakal membeludak masa itu pasti bakal membeludak cuman nggak tahu juga 2 tahun kita menahan momen-momen seperti ini itu nanti udah pasti nanti malam itu udah pasti parah itu ramenya ini sorry gue bawa ini cuy bawa apa namanya bawa Aqua biar apa ya biar hausnya tuh tertanggulangi hahaha sssss wih clean this itu clean this mobil eh jatuh punya mbaknya jauh belum ya clean this mobil ini aduh putus lagi sampai mbak asian banyak gajah berhenti sih kalau nggak berhenti ya oh iya berhenti 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 aduh mbak jatuh jatuh depan 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 putus mbak putus jatuh tadi sempet clean this mobil ah ya Allah hati-hati kok bisa sih putus tuh iya udah jelas sih soalnya iya 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 udah jalan ya desa lides mobil ada hp kayak gitu kalau ada pdm remuk itu kalu ada hpnya remuk itu kasihan tapi pas banget lagi mobil di belakangnya tadi kasihan semoga juga ada HPnya, kalau ada HPnya mah, aduh, Amsyong, tadi klinis mobil itu, asian banget tuh kan, punya gue tuh overhead cuy, tuh ini, aduh, punya gue tuh overhead terus cuy tuh, masa, oh, ini udah tiga, udah mending, udah tiga, udah mending masa, kenapa sih, padahal kemarin tuh udah, ini loh udah apa namanya, udah gue isi radiator masa overhead terus sih, disini abis apa ya abis kayaknya ini masangnya gak pas masangnya gak pas cuy tuh, kemarin pas apa namanya, pas pas, pas diisi, nyampe rumah itu gue ini ini, gue apa namanya, gue liat itu disitu banyak air radiatornya di mas, sorry tadi mas yang mengutas saya ya iya, kenapa mbak, ada apa mas liat dompet saya yang jatuh gak? enggak mbak, gak ada, saya gak ngambil loko apa cuma tasnya, iya, enggak misalnya tadi saya nomor dompet disini gak, enggak, enggak tau saya mbak saya cuma ngambil, banyak pas jatuh itu saya langsung turun, ngambil, terus saya kasih ke mbaknya iya, iya yakin, apa gak ada sih iya, tertutup, kayak gitu enggak mungkin, soalnya tapi saya bener inget-inget sekali sebelum berangkat dari rumah ini, udah ada dompet saya lho mbak, saya mbak, saya gak ngambil loko lho, lho, gak bisa mbak orang sembahnya nuduh saya kok enggak mungkin, enggak ada harusnya ada enggak mbak, saya ngambil, kalau gak percaya saya punya bukti loh mbak, saya punya bukti saya punya kamera, saya ngerekam dari tadi dan saya juga gak ngambil loko coba, kalau emang mbak agak percaya tuh, enggak ada tuh enggak ada dompet saya iya mbaknya udah bener belum, tadi udah bawa dompet belum, dari rumah atau dari mana udah, saya udah masukin, udah orang sembah pergi sama temen saya udah, udah saya gak tahu mbak, saya cuma ngambilin mbaknya, tasnya yang jatuh oh, saya kebetulan di belakangnya, ya udah saya ambilin, terus saya kasih kembangnya kalau mbak nuduh kayak gitu ya enggak ini lah mbak apalagi suruh matiin kamera saya, enggak mau saya itu siapa di mana? ya enggak tahu iya saya, cuman saya enggak tahu mbak, kalau masalah itu saya enggak tahu mbak sekarang bawa handphone enggak, coba telpon temen mbak, apa saudara mbak yang di rumah bener apa enggak dompetnya beneran jatuh apa enggak udah naruh di sini, bener ya ya aku enggak tahu udah ya, udah naruh pisang udah mbak, gimana ya orang saya cuma nganterin mbaknya kan tasnya jatuh, saya anterin doang saya niatnya nolongin, kalau tahu kayak gini ceritanya ya saya enggak bakalan nolongin mbak mbak, 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 mbak sekarang gini aja, mbaknya, tadi dari mana? dari rumah dari rumah sekarang mbak, coba telpon orang yang ada di rumah bener apa enggak? putus lagi dia enggak dia enggak tahu, masa saya yang mutusin orang itu tadi kelindus mobil mbak mbaknya jangan panik dulu sekarang gini, mbaknya jangan asal nuduh sekarang jangan panik dulu mbaknya kan punya handphone enggak, 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 serius enggak mungkin, aku udah yakin banget tahu enggak mbak ini kalau enggak percaya di itu coba temennya bawa enggak siapa tahu dititipin temennya enggak hampir aku? katu saya yang cukup aku enggak elah mbak ya, aku mau bukhian mbak-mbak sekarang gini aja sekarang gini aja mbaknya kan tadi dari rumah coba telepon orang ini coba telepon yang ada di rumah iya enggak tahu saya mbak bahkan dari rumah kan coba telepon orang yang ada di rumah dulu jangan asal tuduh gitu kalau kayak gini caranya tadi saya enggak mau nolongin mbak mbak ya kalau kayak gitu bukan nanya mbak namanya enggak saya nggak ngeliat mbak tadi saya cuma ngambil tas yang jatuh dari mbak terus saya langsung ambil saya anterin ke mbaknya ya posisinya kayak gini mbak sekarang coba enggak lihat pokoknya saya tadi posisinya kayak gitu doang udah nggak ada yang lain nggak ada yang keluar kayaknya sih tadi nggak ada yang keluar sekarang mbak coba telepon dulu orang yang di rumah kalau enggak temen bayang ada di kantor kalau mbak dari kantor aku mau kemana banyak jangan panik dulu banyak telepon dulu coba orang yang di rumah jangan asal tuduh begitu jangan bilang mbak mungkin mbak dicoba dulu banyak coba dicoba dulu astag saya nggak ngambil mbak saya buat apa nih nolongin mbak kalau mau cuma buat ngambil dompetnya masal tuduh masal tuduh hai 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 gimana bukan mbak eh mbaknya sih gimana sekarang malukan makanya besok-besok kalau ada orang yang ngolongin mbak lihat dulu gimana dianya jangan asal tuduh gitu masa iya saya mau nolongin mbak saya ngambil dompetnya mbak saya sama aja bunuh diri dong mbak saya pakai kamera ini kalau emang tadi mbaknya mau ngajakin diperpanjang yaudah ayo perpanjang saya banyak bukti ini kalau emang banyak mau diperpanjang yang banyak yang marah-marah sebelah itu jadinya hati mbak jangan marah-marah mulu cepet ya uh marah-marah mulu lagiman kali ya itu orang tau-tau nyekak gitu cuy mas tadi ngambil dompet saya ya ya keterima doang saya dikatain gitu cuy ini apa lagi eh oke cuy kita lanjut tadi gue sampai mana lagi ini overhead ya overhead kampret kampret kemarin tuh udah dibenerin ini udah dikasih ya kan cuman abis lagi nggak tahu abis lagi kalau abis sih enggak di sini masih ada cuman kok overhead terus ya merah terus ya kenapa ya gue takutnya ini ada apa-apa di bag apa pendinginan sistem pendinginannya cuy tuh eh iya tuh tuh keluar semua tuh ini radiator nih keluar tuh gimana ceritanya sih nih kok bingung yang gua jadinya nih radiator nih cuy tuh kok bisa keluar ini gimana ceritanya kok bisa keluar ya oke oke cuy eh lanjut aja gua mau ngisi bensin dari tadi belum ngisi bensin kampret aku masih heran sih sama ininya apa radiator gua cuy tadi baru jalan sedikit aja udah ini lagi cuy udah apa namanya udah overhead lagi waduh kok dimana-mana ngantri ya kampret kampret emang dimana-mana ngantri cuy nah ini kemarin salim jatuh di sini nih cuy tuh dari sini motornya di situ eh eh di sana tadi udah motornya sampai sini nih oke kita ngisi bensin dulu tadi tuh mau ngisi tuh ngantrinya panjang banget dan sekarang juga mau ngisi ngantrinya panjang banget di situ gua udah berapa kompensi nih gua lewatin cuy mengantri semua kampret ada empat tadi gue cuy oke semuanya begitu kesempatan kali ini atau video kali ini cukup sampai di sini buat kawan-kawan semua yang belum subscribe silahkan di subscribe tuh kan agar tidak tertinggal video terbaru dari channel TAMOTOFOTO dan goodbye see you next video